Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar anda hari ini pemirsa? Kate News kembali hadir menemani anda Tentunya dalam berbagai sajian informasi teraktual dan inspiratif Bersama saya, Kureyatun Hafizah Inilah Kate News selengkapnya Informasi pertama Badan Pengawas Pemilu bekerja sama dengan Dinas Komimfotik Nusa Tenggara Parat Membentuk tim pengawasan untuk memantau Kegiatan aparatur sipil negara di media sosial Ya, pengawasan khusus para ASN ini dimaksudkan Untuk menjaga netralitas ASN di tahun politik Memasuki momen Pilkada Serentak 2018 Nusa Tenggara Parat Sejak dimulainya tahapan Pilkada Serentak 2018 Badan Pengawas Pemilu bekerja sama dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Membentuk tim pengawasan untuk memantau Kegiatan aparatur sipil negara di dunia maya Atau di media sosial Pengawasan khusus para ASN ini dimaksudkan Untuk menjaga netralitas ASN di tahun politik Memasuki momen Pilkada Serentak 2018 di NTB Kegiatan pengawasan berupa pemantauan aktivitas para ASN Menggunakan media sosial Yang turut andil sebagai tim pemenangan Salah satu calon kepala daerah Menurut bawas lu NTB Memasuki tahun politik atau momen Pilkada Serentak 2018 ini Netralitas aparatur sipil negara menjadi sangat penting Hal ini juga merujuk pada surat edaran Kemenpan RB No. 7 tahun 2017 Tentang larangan ASN untuk terlibat dalam politik praktis Hanya terhadap tim kampanye dan akun kampanye Yang didaftarkan pada KPU Itulah yang menjadi ruang pengawasan oleh Bawaslu Nah jika pelanggaran itu dilakukan oleh Apa namanya oleh orang atau oleh tim kampanye Menggunakan akun yang terdaftar di KPU Akan diminta klarifikasi oleh Bawaslu Nah Bawaslu yang akan menentukan apakah pelanggaran itu berdimensi pidana Sehingga pada akhirnya Ya ada keputusan atas apa yang dilakukan Atas pelanggaran-pelanggaran itu Dengan pembentukan tim pengawasan ini Diharapkan netralitas para aparatur sipil negara dapat terjaga Bawaslu juga menghimbau agar para ASN lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial Jangan sampai setiap aktivitas ASN di media sosial manapun Terindikasi sebagai politik praktis Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GAT TV Pemirsa kehadiran beberapa aparatur sipil negara saat mendaftaran bakal calon kepala daerah Beberapa waktu yang lalu menimbulkan tanda tanya panitia pengawas pemilu Pasalnya menurut aturan ASN tidak diperbolehkan ikut berpolitik praktis Menangkapi hal tersebut, Badan Kesatuan Kebangsaan Politik Kabupaten Lombok Barat meminta KPU untuk tidak bingung Bangkes Bangpol menilai para ASN itu hanya menjalankan tugas sebagai pemantau politik Ketiga bakal calon bupati dan wakil bupati Lombok Barat Secara bergiliran telah mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Pada 10 Januari yang lalu Namun di sela-sela pendaftaran terlihat beberapa jajaran aparatur sipil negara Yang menghadiri acara pendaftaran tersebut Sehingga menimbulkan pertanyaan bagi beberapa warga Dan juga pihak panitia pengawas pemilu Kabupaten Lombok Barat Menangkapi hal tersebut, Kepala Bangkes Bangpol Lombok Barat Fajar Taufik mengatakan Kehadiran jajaran ASN pada pendaftaran balon kada di KPU Lombok Barat Beberapa waktu lalu bukan termasuk dalam politik praktis Melainkan para ASN tersebut hanya memantau jalannya situasi politik saja Dirinya juga menegaskan Pihaknya sudah membentuk tim pemantau, pelaporan, dan evaluasi politik daerah Sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Menurut Taufik, panwas Lombok Barat tak usah bingung Terhadap kehadiran ASN di ajang acara politik Karena para ASN tersebut hanya dalam rangka bertugas Di masing-masing tahapan pilkanda sekarang Ini harus kami laporkan Sampai sejauh ini laporannya Sedang disusun oleh bidang politik Jadi sedang disusun oleh bidang politik Jadi setiap selesai satu tahapan kami kirimkan laporan Di surat keputusan pembentukan tim pemantau situasi politik Yang langsung ditanda tangani Bupati Lombok Barat Pertulis sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah Masuk menjadi anggota tim Seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kasatpol PP dan beberapa dinas lainnya Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Parat, Hartono, GAT TV Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam GAT News Dan kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya Sejumlah hasil pembangunan tahun 2017 Berupa bangunan fisik di Kabupaten Lombok Barat diresmikan Bertempat di Puskesmas Suranadi, Bupati Lombok Barat, Pauzan Halit Secara langsung menesmikan hasil pembangunan selama tahun 2017 Selain menjadi penunjang fasilitas umum Sejumlah pembangunan ini merupakan persiapan melakukan pemekaran Di beberapa kecamatan di Kabupaten Lombok Barat Hasil pembangunan fisik berupa pembangunan fasilitas kesehatan Seperti Puskesmas, pembangunan fasilitas olahraga seperti gormini Dan sejumlah bangunan fisik lainnya yang dikerjakan sepanjang tahun 2017 Resmi mulai beroperasi Fasilitas penunjang ini dinilai merupakan wujud perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terhadap masyarakat Bupati Lombok Barat, Pauzan Halit Yang secara langsung meresmikan hasil pembangunan tersebut mengatakan Pembangunan fasilitas umum yang dilakukan Pemkap Lobar ini Selain merupakan kebutuhan warga, juga sebagai persiapan untuk melakukan pemekaran di beberapa kecamatan Khususnya Kejamatan Narmada dan Kejamatan Sekotong pada tahun 2019 mendatang Melakukan pengkajian terhadap dua kecamatan dulu Yaitu Kejamatan Sekotong dan Kejamatan Narmada Untuk nanti insya Allah kita akan memekarkan di tahun 2019 Sejumlah bangunan fisik yang diresmikan tersebut berjumlah 691 paket Yang tersebar di seluruh Kabupaten Lombok Barat Dengan nilai sebesar 293 miliar rupiah Yang bersumber dari APBD Lombok Barat, APBN, dan Bantuan Luar Negeri Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Ket TV Menuju informasi dari seputaran Bima Pasmar 1 Marinir TNI Angkatan Laut menggelar latihan perang di pesisir pantai Kolo, Kota Bima Sedikitnya tiga buah kapal perang dan belasan kendaraan Ampibi beserta alusista lain Milik Angkatan Laut dikerahkan dalam latihan tersebut Pasmar 1 TNI Angkatan Laut menggelar latihan perang di pesisir pantai Kolo, Kota Bima Tiga unit kapal perang dikerahkan dalam latihan tersebut Yakni KRI Makassar, KRI Teluk Sampit, dan KRI Teluk Jakarta Yang membawa belasan kendaraan Teng Ampibi dan sejumlah alusista perang yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia Sedikitnya 1.400 pasukan bersenjata juga dikerahkan dalam latihan perang tersebut Mereka adalah pasukan maritim 1 yang bermarkas di Surabaya, Jawa Timur Setelah menggelar latihan perang di pesisir pantai Kolo, rombongan Teng Ampibi Beserta pasukan bersenjata lengkap beranjak menuju pusat kota untuk menggelar pawai keliling kota Kedatangan rombongan tersebut jelas mendapat antusias masyarakat Selain menggelar pawai keliling kota, Pasmar 1 TNI Angkatan Laut juga melakukan atraksi terjun payung Yang dilakukan oleh pasukan khusus TNI AL Namun hal tersebut gagal dilakukan dikarenakan kondisi angin yang mudah berubah arah Sehingga 8 pasukan penerjun yang dilepaskan pada gelombang pertama Tidak sampai pada target pendaratan yang sudah disediakan Sementara untuk penerjun gelombang kedua, sejumlah 8 orang tidak diterjunkan Karena kondisi angin yang sulit diprediksi Kolonel Marinir Imade Sukada mengatakan Latihan perang angkatan laut akan dilakukan di seluruh Indonesia Karena memang Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas yang harus diamankan Angin atas terlalu kencang Latihan di seluruh pantai pendaratan yang bisa didarahkan di NKRI ini Nah salah satunya Marinir Udah Timur Pasmar 1 ini merasakan pendaratan disini Karena ada daerah latihan yang bisa kita laksanakan latihan disini Dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Ihwanul Muslimin, Ket TV Informasi selanjutnya, keterbatasan fisik tak lantas menghalangi setiap orang Untuk melakukan pekerjaan yang baik Ya seperti yang dilakukan Sudianto, warga desa Medane, Kabupaten Lombok Utara Di tengah keterbatasan fisiknya, Sudianto menghabiskan hidupnya Untuk melestarikan alam dengan menanam mangrove Berawal dari memungut sebuah bibit mangrove di sekitar pantai Pada tahun 2012 silam, Sudianto 40 tahun dengan keterbatasan fisik yang dimilikinya Membawa pulang bibit mangrove tersebut dan mencari tempat untuk menanamnya Pada saat itu dirinya melihat kali yang dekat dengan rumahnya yang langsung mengarah ke pantai Disitulah kemudian dirinya menanam bibit mangrove tersebut Sejak saat itu, dirinya sering berjalan di sekitaran pantai Untuk mencari bibit mangrove agar bisa ia tanam di kali pantai Dengan tekun dan sabar ia terus menanam mangrove Dirinya juga sering meminta bibit ke beberapa temannya Kepedulian Sudianto patut ditiru dengan sabar tiap hari ia menanam mangrove 10 hingga 20 bibit per hari tanpa rasa lelah Dirinya berharap semua masyarakat agar bisa menjaga alam Supaya ekosistem di pantai maupun sungai tetap terjaga Ekosistem muara kali pantai akan tetap terjaga Dan segala biota itu bisa tumbuh Kini Sudianto tidak susah lagi mencari bibit mangrove PMD Lombok Utara sudah menyiapkan bibit sekitar 6.000 batang untuk ia tanam Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Monandar, Ket TV Pemirsa untuk Anda yang bingung mencari tempat untuk menghabiskan liburan di akhir pekan ini Kenapa tidak mencoba menghabiskan liburan akhir pekan Anda di Pantai Bintang Nah Pantai Bintang merupakan wahana rekreasi baru yang dibangun di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Ya Pantai ini menawarkan keindahan sunset yang memukau dan air laut yang biru yang jernih Aman sebagai tempat untuk bermain anek-anek Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Pantai Bintang terletak di dusun Jambianom, Desa Medane, Kejamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Objek wisata baru ini berjarak sekitar 200 meter dari Jalan Raya Tanjung, Kejamatan Bayan Pantai Bintang merupakan wahana rekreasi baru yang dibangun di Kabupaten Lombok Utara Pantai ini menawarkan keindahan yang memukau dan air laut biru yang jernih Aman sebagai tempat bermain anak-anek Meski menawarkan pemandangan yang memukau, namun pantai ini masih sepi dari pengunjung Di Pantai Bintang sudah tersedia fasilitas yang memadai Seperti berugak, kamar mandi, tempat duduk yang nyaman Serta ayunan sebagai salah satu spot selfie yang menarik Karena berdampingan dengan monumen laut yang sengaja dibuat sebagai ikon di pantai tersebut Tak hanya itu, dari pantai ini juga kita bisa melihat pemandangan Gunung Agung Bali Serta keindahan 30 tujuan wisata dunia, yaitu gili air, gili terawangan, dan gili meno Pantai Bintang saat ini masih dikelola oleh masyarakat setempat Pantai ini tergolong masih alami dan mempunyai khas yang menarik Penataan di Pantai Bintang juga sangat rapi dan menarik Banyak pohon rindang yang ditanam sebagai tempat berteduh Agar wisatawan tidak merasa kepanasan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, GAT TV Dan pemirsa informasi tadi menutup jumpa kita dalam GAT News episode kali ini Jangan lupa untuk terus perbarui informasi teraktual dan terinspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa juga untuk kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton